Nah anak-anak sekarang berguruh aja anak-anak lagi nandeng apa ya? Ini namanya nandeng banten saiban yang sering disebut dengan jortan. Banten ini biasanya dibuat setelah ibu-ibu masak. Anak-anak yang mengaturkan terima kasih sama Tuhan isi nasi, sayuran, ikan, apapun yang anak-anak masak. Mengucapkan terima kasih ya. Dan maka anak-anak aturkan dulu banten saiban atau jortan. Nah cara membuatnya, anak-anak banyak cara. Ada yang pakai celemik, ada yang pakai tangkih, dan ada daun dipotong-potong. Nah ibu guru pakai contoh dua ya. Pertama, ibu guru contohkan dulu dengan memakai tangkih. Lebih kecil daripada anak-anak segehan, tangkih segehan. Ini anak-anak bentuk lebih kecil. Seperti ini ya. Ada yang berbentuk begini. Ada juga yang hanya daun pisangnya dipotong seperti ini. Nah, sudah anak-anak. Sekarang, bu guru wayan akan nanding saibannya atau banten jortan. Silakan bu guru wayan. Kemudian, biasanya ibunya membuat banten saiban atau jortan setelah selesai memasak di dapur. Bahannya adalah nasi, ada garam, dan ada ini, saur. Atau boleh sayur atau daging masakan ibu di rumah ya. Nah, bu guru kasih contoh seperti ini. Boleh sayur. Ya, cuci tangannya. Ini, saur ini istilahnya adalah kelapa, diparut, lalu diongseng-ongseng sama ibunya ya. Ya, diisi bumbu, diisi garam ya. Sudah. Kalau bahasa Indonesia-nya, serong deh. Ya, ini bisa dipakai. Siapa tahu ibunya, masaknya cepat-cepat. Nah, sekarang ambil rasinya. Tarun di atas. Nah, ini lagi saib. Setelah itu, anak-anak isi garam. Ya, terus isi garam ya. Ya, isi garam. Setelah itu, baru diisi masakan ibunya, daging, sayur, apapun, atau saur neng. Ya, isi di atasnya. Alam ini bukti rasa syukur kepada itu sang yang widi. Karena kita sudah diberi makan, kesehatan ya. Nah, setelah itu, sehabis ditanding, baru diaturkan. Terima kasih. Selamat mencoba. Anak-anak buburu yang kumuh.